Stok telur ayam untuk kebutuhan bulan Ramadan dan Idul Fitri di Sleman dijamin mencukupi. Sementara itu, pedagang telur asin di Brebes menambah persediaan atau stok untuk mengantisipasi lonjakan permintaan para pemudi. Pemilik usaha distribusi telur di Melati Sleman menuturkan stok telur ayam untuk Ramadan dan Idul Fitri hingga saat ini masih cukup. Sementara terkait harga masih stabil di kisaran Rp24.000 hingga Rp27.000 per kilogram mendekati Idul Fitri nanti. Kenaikan harga disebabkan adanya lonjakan permintaan hingga tiga kali lipat di berbagai kota. Menghadapi arus mudik lebaran tahun 2023, pedagang telur asin di Brebes menambah stok. Alasannya pemudik pada musim mudik lebaran tahun ini diperkirakan meningkat. Setelah dua tahun terakhir sepi lantaran adanya pandemi COVID-19, pedagang menyetok telur tiga kali lipat dari biasanya serta menambah karyawan.